Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Suka nonton dulur-dulur, selamat sore Semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua dan apapun yang kita lakukan Semoga diberikan kemudahan oleh Allah SWT Pada sore hari ini dulur-dulur, kembali ke video terbaru Bima Aenef Dan kali ini Bima Aenef ingin mengajak dulur-dulur semua Untuk membahas sebuah foto yang disini menurut kita sangat viral sekali akhir-akhir ini ya Yang dimana foto ini tidak lain tidak bukan Yaitu adalah foto sang pendiri atau sang maestro dari aliran pencaksilat setia hati Kita sebut saja adalah foto Kinga Beiswadewirio Dan mungkin dulur-dulur semua sebagian sudah tahu kenapa foto beliau ini akhir-akhir ini sangat viral Yang dimana foto ini diedit sedemikian rupa dulur-dulur Jadi membuat dulur-dulur yang terutama tergabung dalam aliran pencaksilat setia hati Ini pasti sangat-sangat marah Ini sudah kelewatan ya dulur-dulur Namun dalam video ini Bima Aenef tidak ingin membahas lebih lanjut tentang permasalahan ini Karena yang kita semua dengar Untuk permasalahan ini sudah ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang Dan kita semua berharap pihak berwenang segera menemukan sang pelaku dari editor foto Kinga Beiswadewirio ini Oke dulur-dulur jadi kita tidak usah membahas lebih lanjut lagi karena ini sudah ada pihak yang bertugas untuk menelusurinya Di sini kita ingin membahas tentang komunitas-komunitas rasis ya Yang dimana mungkin ini sudah menjadi rahasia umum Ini adalah merupakan sumber dari permasalahan yang ada di dunia pencaksilat terutama dari Jawa Timur Komunitas-komunitas rasis ini Ini makin kesini-sini ini makin gak wajar dalam menunjukkan aksi rasis mereka Mereka di sini tidak segan-segan untuk menampilkan sebuah atribut atau mencetak sebuah atribut Bagi anggota-anggota mereka dengan menampilkan gambar atau lambang dari organisasi yang lain Yang tidak lain tidak bukan kalau PSHT mungkin hati bersinar dibalik ya kan Atau kalau Pak Garnusa mungkin Trisula dipatahkan Atau mungkin dari IKS mungkin lambangnya dibalik ya kan Banyak sekali komunitas-komunitas rasis yang akhir-akhir ini makin kesini ini makin menjadi-jadi Jadi mungkin himbauan buat kalian-kalian semua yang mungkin tergabung dalam komunitas rasis Silahkan tunjukkan kebencian kalian atau ketidaksukaan kalian terhadap organisasi yang lain Namun jangan pernah menularkan rasa benci tersebut kepada saudara-saudara kalian yang lain Yang dimana tindakan-tindakan kalian ini pasti yang jelas akan berefek negatif terhadap keharmonisan maupun kerukunan dunia pencaksilan Yang tadinya rukun ya kan Yang tadinya tidak tahu permasalahan apa-apa Yang tadinya menjalin silaturahmi dan persahabatan dan persaudaraan Akhirnya harus retak ya karena kalian ini Ya notabene majoritas pasti saudara itu membela saudara yang sama lambangnya dengan dia Jadi PR buat kita bersama ya Kita sebagai manusia milenial manusia modern ya kan yang sudah pintar-pintar zaman sekarang ini Jangan mudah diprovokasi oleh anggota kita sendiri sekalipun itu sama-sama anggota organisasi kita Karena dimana dalam suatu wadah itu tidak semuanya itu baik Pasti ada oknum-oknumnya Kalau kita terlalu fanatik terhadap satu organisasi saja tanpa harus memikirkan kepentingan bersama Yang ada yang seperti ini Jadi anggota yang sebenarnya tidak rasis pun juga akan ikut terseret dalam permasalahan ini Semoga kejadian ini tidak turam lagi ya Dan saya harap buat saudara-saudaraku yang lain ya kan Yang tidak tahu awal permasalahannya yang bahkan tidak tahu permasalahan antar komunitas rasis ini Semoga pelakunya cepat ketemu Dan jangan sampai disusul oleh oknum-oknum yang selanjutnya Yang mungkin niatnya balas dendam terhadap organisasi yang lain Yang padahal itu tidak perlu kita lakukan dulur-dulur Karena hukum alam itu sudah pasti adanya Seng salah bakal diseleh Oke dulur-dulurku Terima kasih sudah menonton video terbaru dari BIMA NF Dan sampai jumpa di video BIMA NF yang selanjutnya Salam persaudaraan Selamat datang di negara pemilik Ecak Silat Budaya leluhur yang dinamai Ecak Silat UNESCO menyakui bahwa ini Ecak Silat Dari Indonesia lahirnya budaya Ecak Silat Selamat datang di negara pemilik Ecak Silat Budaya leluhur yang dinamai Ecak Silat UNESCO menyakui bahwa ini Ecak Silat Dari Indonesia lahirnya budaya Ecak Silat Terima kasih.